Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang di dalam peperangan, ku menang, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang di dalam peperangan, ku menang, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, rohul, kudus, suruh. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, rohul, kudus, suruh. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman, anaknu meyohadim. Kita ini sangat istimewa, saya istimewa, saudara istimewa dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa karena kita diberikan kemenangan ketika kita berjalan di dalam Yesus. Tidak pernah lupa untuk salam aki, aku kabarkan Injil, keselamatan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, pada pertemuan siang hari ini, saya kasih judul firman Tuhan tidak boleh diubah-ubah. Kita melihat dan mengingat Bapak Ibu, ada banyak sekali orang yang menghujat kekristianan. Ada banyak sekali orang yang menghujat anak Tuhan, ada banyak sekali orang yang menghujat orang Kristen, bahkan sangat banyak sekali manusia-manusia akhir jaman muncul menghujat, mencemooh, mengucilkan, bahkan menghina para penginjil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berjalan di dalam Yesus, kita menang atas segala kuasa kegelapan, iblis, setan, bahkan orang-orang yang menghujat kita pun. Kita buat mereka terbengong-bengong karena hidup kita yang selalu suka kita, karena kita diberikan kemenangan ketika kita bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, boleh saja mereka menghina kita, menjelekan kita, mencemooh kita, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membinasakan peratung injil. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh saudara melihat, beberapa waktu yang lalu ada saudara kita di daerah Sigi, dibinasakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan teroris. Bahkan pada zaman Yesus sebelumnya juga, setelahnya Bapak Ibu, ada banyak sekali para penginjil mati-martir. Tapi kematian mereka itu adalah menjadi kemenangan yang sebenarnya yang mereka alami. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Ahmad Dedek, saya selalu sering katakan Bapak Ibu, silahkan kalian menghujat kekristianan, menghujat anak Tuhan, menghujat para penginjil. Tetapi jangan sekali-sekali kalian menghujat ruha kodes, roh kudus. Apabila kamu menghujat roh kodes, maka kamu akan berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan roh Tuhan. Kita melihat Ahmad Dedek, siapa sih yang tidak mengenal dia? Semua orang kenal yang namanya Ahmad Dedek. Dia itu Bapak Ibu ahli apologet yang didengung-dengungkan oleh saudara kita dari seberang. Ahmad Dedek ini Bapak Ibu orang yang sangat diidolakan oleh saudara kita dari seberang. Tetapi apa daya manusianya itu adalah manusia yang lemah. Ketika dia menghujat anak Tuhan, Tuhan tinggal diam. Ketika dia menghujat para penginjil, menghujat pendeta, menghujat kekristianan. Tidak dilakukan apa-apa terhadap Ahmad Dedek. Tetapi ketika Ahmad Dedek menghujat roh kodes, menghujat Tuhan. Tuhan, apa yang akan terjadi? Dibuat oleh Tuhan, Tuhan menderita selama sembilan tahun, lamanya Bapak Ibu. Sembilan tahun dia dibuat oleh Tuhan diam. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Hanya dia bisa melihat, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa membuka mulut, hanya keluar. Tidak bisa berucap, orang di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang dikatakan oleh Ahmad Dedek. Bisa saja Bapak Ibu, ia dikasih Tuhan. Pada saat dia lagi, tidak bisa berbicara, dia lagi minta ampun sama Tuhan. Bahkan dia lagi berbicara kepada orang di sekitarnya, supaya stop, kalian menghujat roh kodes. Tetapi apadaya orang di sekitarnya, tidak bisa merasakan dan tidak mengetahui, memahami dan mengerti apa yang lagi dibicarakan oleh seorang Ahmad Dedek. Sembilan tahun lamanya Bapak Ibu, dia mengalami sakit yang tidak satu orang pun dokter mengetahui apa yang diderita oleh Ahmad Dedek. Sakit apa yang dia alami, sakit apa yang dia deritakan. Tidak ada satu manusia pun dokter di dunia ini, yang bisa memastikan sakit apa yang dialami oleh seorang Ahmad Dedek. Dia Bapak Ibu dibuat kaku oleh Tuhan. Di saat dia menghujat kekristianan, Tuhan diam saja. Tapi ketika dia menghujat roh Tuhan, Tuhan tidak akan bisa tinggal diam. Tuhan setia kepada firmannya, kalau engkau menghujat roh kudus, maka tidak akan ada ampunan bagi kamu. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia saja Bapak Ibu, Ahmad Dedek dibuat menderita oleh Tuhan. Di dunia, pada saat dia masa di dunia ini, dia dibuat menderita oleh Tuhan. Apalagi di akhirat nantinya Bapak Ibu. Sangat kita sayangkan. Sembilan tahun lamanya, dia dibuat kaku oleh Tuhan. Tidak bisa melakukan apapun. Hanya terbaring, menangis. Dia punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Dia punya mata, tapi pandangannya sirna Bapak Ibu. Hampa pandangannya. Dia punya hidung, tapi tidak bisa melakukan apapun lagi. Tidak bisa dibuat untuk mencium lagi. Merasakan segalanya. Tidak bisa. Punya lidah, tidak bisa mengecap. Bahkan dia punya anggota tubuh. Tidak bisa melakukan bergerak lagi Bapak Ibu. Dibuat kaku oleh Tuhan. Mulut yang dia punya, tidak bisa berfungsi. Sebagai manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Telinga juga begitu Bapak Ibu. Dia punya telinga, tapi tidak berfungsi. Sebagai telinga manusia pada umumnya. Dia punya hidung, tidak berfungsi. Dia punya mata, tidak berfungsi. Sebagai mana manusia pada umumnya. Orang-orang di sekitar dia Bapak Ibu. Tidak merasakan apapun. Tetapi kita tahu. Dari wajahnya Ahmad Dedad. Kita melihat satu penderitaan yang dia alami. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada orang di sekitarnya. Stop, kalian menghujat roh kudus. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang di sekitarnya tidak berka terhadap penyakit penderitaan yang dialami oleh Ahmad Dedad. Pesan apa yang bisa kita ambil? Pesan apa yang bisa kita putih, Bapak Ibu? Firman Tuhan, ya dan amin. Perkataan Tuhan itu, ya dan amin. Tidak bisa diubah oleh satu manusia pun. Tidak bisa dikurangi oleh satu manusia pun. Dan tidak bisa dilebih-lebihkan oleh satu manusia pun. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah maha adil, dia maha kuasa, dia sanggup menjaga kebenaran firmannya dari tangan-tangan para manusia yang ingin merusak firmannya. Itu Bapak Ibu. Maka dari itu, pesan yang sangat penting yang kita ambil adalah silahkan kalian menghujat kami para penginjil. Menghina kami para penginjil. Mencemooh kami para penginjil. Tidak mengakui kami sebagai teman, saudara, sahabat, apapun. Tetapi jangan sekali-sekali kalian menghujat roh kudus. Pesan ini juga sekalian kita sampaikan kepada saudara kita, Ustaz Zunalfazil Al-Mukarram Ustaz Yahya Waloni, yang sering bahkan hampir tiap hari menghujat roh kudus. Hati-hati, bila saatnya tiba nanti, kalau roh kudus sudah berduka sekali, dan umat Tuhan sudah banyak berduka, maka Anda akan mengalami sebagaimana Ahmad Dedab alami. Para guru seorang dokter Zakir Naid. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang hidupnya senang ketika orang itu menghujat roh Tuhan. Ketika orang itu menghujat Tuhan. Tidak ada senang. Bahkan menderitanya luar biasa. Bukti sudah banyak ditujukan oleh Tuhan. Bagaimana Ahmad Dedab, sembilan tahun lamanya dia menderita. Dia mengalami sakit penyakit. Dokter angkat tangan tidak tahu apa penyakit yang dialami oleh Ahmad Dedab. Maka dari itu pesan evangelis Afram Evedi Usman, yang selalu hati, jangan coba-coba menghujat roh kudus. Boleh kalian benci kepada kami, orang Kristen, kepada gereja, kepada para pendeta, kepada para penginjil. Tapi jangan menghujat dan menghina roh Tuhan. Menghina roh kudus. Kami silakan kalian hina. Karena kami inilah sama dengan kalian. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kami. Orang yang menghina kami itu adalah harus kami kasihi. Harus kami doakan, supaya mereka juga mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara bisa melihat di sekitar saudara, waktu semakin dekat kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah ketika datang Kristus yang kedua kali, saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diangkat, orang-orang yang dibawa atau tidak. Silakan dipikirkan sendiri. Jadilah renungan pada siang hari ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Salam Aki, aku kabarkan Injil Keselamatan. Bapak Yahweh Bishib Adonai Yesuwa Hamasyah Urwah Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Terima kasih. Kami menang, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Shaf Tuhan round, ku menang, ku menang. Ku menang lo, dan makla lo, dan ku menang. Ini kitaます GE dengan Yesus Tuhan. Kami menang. selamat menikmati Allah, God Almighty The name of the Lord He shall surely be put to death So listen, you see But this is old fashioned So listen, you see Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sendirinya ke Anglilis, dia darabatnya dia, sepaskannya, itulah yang anggilipi, jadi dia pergi ke tempat yang sebut Ruggi, Ruggi adalah sekolah sebut, ada tempat yang sebut Ruggi, di England, dia pergi ke sana, dan musik kalian lihat dia suara, mereka akan bertubung, dia ditukar, dia akan bertubung... Kita tak bisa menanggap. Kita tak bisa menanggap. Terima kasih telah menonton! 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 has not adused a single statement from the lips of Jesus saying I am God worshiping while he walked this earth he never made such a statement thank you thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.